Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menembus bintang sembilan Dodi. Semua orang pada saat ini benar-benar terjekut oleh kecepatan peningkatan dari Xiaoyan. Sementara itu, Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menggertakan gigi dengan kebencian di matanya. Darah dari tiga leluhur bintang sembilan yang tidak sadarkan diri di hadapannya pada saat ini mengalir lebih cepat. Jika ini terus berlanjut, kehidupan dari tiga leluhur bintang sembilan ini sepertinya akan benar-benar dipertaruhkan. Sementara itu, pada saat ini rantai besi yang dilesatkan oleh Raja Pemakan Jiwa telah bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Rantai ini langsung melewati Xiaozan, Ziying, Fangfang, Longyi, King Mu'er, Nan Erming, dan yang lainnya. Melihat rantai besi yang melesat ini, semua orang pada saat ini benar-benar terlihat cemas. Nan Erming juga menoleh dan matanya pada saat ini menyala. Ia berkata kepada Raja Sisik Naga, bukankah pada saat ini mereka harus mengelindungi Xiaoyan? Menanggapi hal tersebut, Raja Sisik Naga di dalam tubunan Erming segera membuka mulutnya. Ia berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia khawatir mereka berdua benar-benar akan mati. Selain itu, yang mengkhawatirkan Raja Sisik Naga adalah mereka benar-benar tidak akan bisa berenkarnasi. Mendengar perkataan ini, Nan Erming pun hanya bisa terdiam dan menatap kosong ke arah rantai yang melewatinya. Kecepatan dari rantai hitam ini benar-benar menakjubkan dan dalam sekejap mata, rantai ini telah melewati gerombolan orang. Rantai ini menembus tubuh banyak orang dan pada saat ini teriakan segera terdengar di mana-mana. Rantai besi ini terus menembus lautan api yang dibentuk oleh Xiaoyan. Semua orang berusaha untuk menghentikannya, tetapi rantai yang dikendalikan oleh Raja Pemakan Jiwa ini terlalu kuat. Rantai ini pun dengan cepat sudah berada di lautan api dan semua orang pada saat ini merasa panik. Sementara itu, Zhen Zhongfu dan yang lainnya yang memiliki kekuatan yang kuat pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan. Zhen Zhongfu pada saat ini melihat secerca harapan dan itu adalah Xiaoyan. Pada akhirnya tiba-tiba suara menderuk segera meledak membuat semua orang seketika terkejut. Zhen Zhongfu dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar tercengang. Di sisi lain, Raja Pemakan Jiwa yang menatap hal ini juga seketika tercengang dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Pada saat ini ia benar-benar terkejut karena rantai besi yang menyerang ke arah Xiaoyan pada saat ini semuanya menghilang. Setelah suara gemah ini menghilang, perlahan-lahan sesosok segera keluar dari lautan api. Sosok ini adalah Xiaoyan dengan mata yang cerah dan pada saat ini di dalam mata Xiaoyan seolah-olah berisi ribuan api di dunia. Rambut hitam Xiaoyan pada saat ini berkibar dan Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka. Semua orang pada saat ini seketika terkejut mendengar suara Xiaoyan yang pelan tetapi sampai di telinga mereka. Keributan pada saat ini segera terjadi di antara kerumunan. Banyak orang yang bersorak ketika melihat sosok Xiaoyan yang muncul dengan aura yang menakutkan. Zhen Zhongfu juga pada saat ini tersenyum kecut ketika ia melihat ke arah Xiaoyan. Sementara itu King Haoran pada saat ini tertawa dan berkata bahwa saudaranya benar-benar naga di antara manusia. King Haoran pada saat ini tampak sangat bangga dengan Xiaoyan. Sementara itu Zhenhuang pada saat ini benar-benar menggelengkan kelapanya dengan kegembiraan di matanya. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar monster. Tidak heran orang suci dari klannya benar-benar terobsesi dengan cinta darinya. Putra ini benar-benar telah direstui oleh api surgawi di seluruh benua Dodi. Dalam waktu sesingkat itu ia pada saat ini benar-benar telah menembus Dodi Bintang Sembilan. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah sekeliling. Xiaoyan melihat tubuh Guiyin yang terangkat tinggi dan sepertinya Guiyin pada saat ini sudah mati. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan melihat rantai yang pada saat ini menembus tubuh Guiyin. Bersamaan dengan hal tersebut suara kekhawatiran dari tim Xiaoyan segera terdengar di telinganya. Mereka menanyakan apakah Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. Mereka tidak perlu khawatir dan Xiaoyan pada saat ini meminta semua orang untuk menjauh. Xiaoyan khawatir Xiaoyan akan menyakiti mereka karena sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Mendengar perkataan ini pada akhirnya semua orang segera minggir. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun segera tertawa dan segera bertanya apakah ini adalah Xiaoyan. Ini benar-benar menarik karena Xiaoyan telah menerobos ke tahap bintang sembilan dodi. Selain itu Xiaoyan pada saat ini dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa menjadi begitu kuat? Jika Xiaoyan tertarik untuk bergabung dengan aliansi bayangan miliknya, maka ia akan memberi Xiaoyan kursi wakil pemimpin. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya sedikit merenung. Xiaoyan lanjut bergumam sepertinya kursi wakil pemimpin cukup bagus. Setelah itu Xiaoyan pun merenung sementara semua orang yang mendengar perkataan Xiaoyan pada saat ini terjekut. Mereka bertanya-tanya mungkinkah Xiaoyan pada saat ini merenungkan apakah ia harus bergabung dengan aliansi bayangan atau tidak? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat berpikir hingga pada akhirnya Xiaoyan kembali membuka mulutnya. Xiaoyan segera berkata namun Xiaoyan tidak tertarik menjadi wakil pemimpin dari aliansi bayangan. Hal itu dikarenakan aliansi bayangan mereka benar-benar menginginkan hidup Xiaoyan dengan segala cara yang mungkin. Jika menghitung setiap kebencian satu persatu maka semua ini benar-benar tidak akan bisa untuk didamaikan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa dengan niat membunuh dan tatapan yang ganas. Mendengar perkataan Xiaoyan ini pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera meledek Xiaoyan. Ia berkata bahwa itu benar-benar sangat disayangkan. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini ia ingin bertanya bagaimana cara Xiaoyan menembus bintang 9 Dodi. Xiaoyan pada saat ini hanya berada di tahap awal bintang 9 Dodi dan bagaimana mungkin kekuatan Xiaoyan bisa dibandingkan dengan miliknya yang berada di tahap menengah bintang 9. Apakah yang pada saat ini bisa Xiaoyan lakukan kepada Raja Pemakan Jiwa? Mendengar perkataan dari Raja Pemakan Jiwa Xiaoyan pada saat ini segera tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan Xiaoyan sepertinya dapat dibandingkan dengan tahap menengah bintang 9 Dodi. Xiaoyan pada saat ini khawatir Raja Pemakan Jiwa memiliki salah prasangka terhadap sosok bintang 9 Dodi. Setelah mengucapkan hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini maju selangkah. Pada saat berikutnya Xiaoyan muncul Xiaoyan sudah berada ratusan meter jauhnya. Xiaoyan muncul di hadapan Guiyin dan api surgawi segera menyala di tangannya. Rantai besi hitam seketika langsung terbakar menjadi bubuk dan pada saat ini Guiyin segera diserahkan kepada Zen Zhongfu. Bersamaan dengan itu pada saat ini sosok Xiaoyan segera kembali ke posisi semula. Kecepatan Xiaoyan ini benar-benar sangat cepat sehingga hampir semua orang tidak bisa melihatnya. Hanya sesaat Xiaoyan pada saat ini sudah berpindah. Bahkan tidak ada sedetik pun Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kembali ke posisinya. Apa yang dilihat oleh Zen Zhongfu pada saat sebelumnya hanyalah sekelebat bayangan yang muncul di sisinya. Dalam sekejap mata sosok bayangan ini benar-benar telah menghilang dan ia benar-benar tidak bisa melihat sosok Xiaoyan sama sekali. Kecepatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini benar-benar melebihi segalanya. Raja pemakan jiwa juga pada saat ini sedikit terpanak ketika ia melihat Xiaoyan yang bergerak. Mata dari raja pemakan jiwa tidak sama dengan semua orang yang berada di sini. Ia dapat dengan jelas melihat kecepatan dari Xiaoyan tetapi pada saat ini ia benar-benar hanya bisa tertegun. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera kembali membuka mulutnya. Xiaoyan menunjuk ke arah ketiga tetua bintang sembilan yang pada saat ini berada di belakang dari raja pemakan jiwa. Dengan suara yang dalam Xiaoyan pada saat ini memerintahkan raja pemakan jiwa untuk meletakkan mereka. Dengan begitu maka Xiaoyan akan menjaga seluruh tubuhnya pada saat ia mati. Mendengar perkataan Xiaoyan ini raja pemakan jiwa segera tersenyum dingin. Ia lanjut berkata bahwa bocah ini benar-benar cukup gila. Namun jika ia memang ingin melakukan hal tersebut maka ia bisa berbicara setelah ia keluar dari sangkar ini. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini sangkar besi hitam pun terus menutup. Ruang di dalamnya menjadi semakin sempit dan menyadari hal ini Xiaoyan tersenyum ringan. Api surgawi pada saat ini segera menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan dan api biru ungu sebelumnya telah berubah menjadi ungu kuning. Api surgawi ini segera memadat menjadi sosok transparan yang berada di belakang Xiaoyan dan sosok ini adalah api surgawi gagak emas. Segera setelah itu gagak emas berkaki tiga pun segera membuka mulutnya dan pada saat ini ia memuntahkan banyak api surgawi. Api surgawi yang baru saja keluar pada saat ini segera memadat menjadi karakter aneh. Xiaoyan melihat karakter ini dan tiba-tiba Xiaoyan membeku dan teringat dimanakah Xiaoyan melihat karakter ini. Xiaoyan teringat ketika Xiaoyan berada di perut ikan iblis. Xiaoyan melihat karakter kuno dan karakter ini persis sama dengan apa yang Xiaoyan lihat pada saat ini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang mengingat pada saat ini suara dari gagak emas segera terdengar di benak Xiaoyan. Ia memberitahu bahwa teknik pedang kuno sihir kota api surgawi memiliki dua jenis. Salah satunya adalah penekan jiwa dan yang lainnya pelepasan jiwa. Penekan jiwa adalah untuk menghancurkan jiwa orang yang mati yang dikutuk oleh surga. Sementara itu pelepasan jiwa adalah untuk membantu jiwa-jiwa yang mati memasuki kembali siklus reinkarnasi. Namun teknik pelepasan jiwa ini telah menghilang dan ia tidak tahu kemana harus mencarinya. Mendengar perkataan dari gagak emas ini Xiaoyan sedikit tersenyum. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa karakter yang Xiaoyan lihat sebelumnya persis sama dengan pelepasan jiwa ini. Sementara itu gagak emas pada saat ini lanjut berbicara. Ia berkata sangat disayangkan jika ada pelepasan jiwa. Di dalam pertempuran ini jiwa-jiwa yang mati dari Raja Pemakan Jiwa bisa dikirim kembali ke reinkarnasi. Dengan begitu kekuatan dari Raja Pemakan Jiwa juga pada saat itu akan mundur. Namun pada saat ini hanya ada teknik penekan jiwa dan itu berarti mereka harus membunuh lebih banyak jiwa. Mendengar hal tersebut Xiaoyan kembali mengingat karakter yang Xiaoyan hapal dan pada saat ini segera memberi tahu kepada gagak emas. Melihat karakter yang ditunjukkan oleh Xiaoyan ini gagak emas seketika langsung terfana. Ia benar-benar sangat terkejut dan ia segera bertanya dari manakah Tuhan mendapatkan ini? Ini adalah pelepasan jiwa yang tertinggal dan itu bukan hanya keterampilan bertarung tetapi juga kuncinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan benar-benar bingung dan segera bertanya apa yang dimaksud dengan kuncinya. Gagak emas pun segera berkata bahwa ini adalah kunci rahasia bencana dunia. Ia akan memberi tahu Tuhan perlahan setelah pertempuran ini selesai. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dengan penuh semangat. Xiaoyan menghela nafas karena Xiaoyan pada saat ini harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada di hadapannya. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Bersamaan dengan hal tersebut karakter segera dimuntahkan oleh gagak emas dan pada saat ini segera terukir di pedang kuno api surgawi. Energi aneh seketika keluar dari pedang kuno api surgawi dan semua rantai besi hitam yang dekat dengan Xiaoyan segera mundur. Setiap mata rantai besi hitam ini adalah jiwa dari orang yang mati dan rantai ini dikendalikan oleh raja pemakan jiwa. Rantai-rantai ini dibangun oleh ratusan juta kekuatan dari jiwa yang telah mati. Oleh karena itu rantai besi yang terdiri dari jiwa-jiwa yang mati ini benar-benar sangat ketakutan pada api surgawi milik Xiaoyan. Menyadari hal tersebut pada saat ini mata Xiaoyan benar-benar berbinar. Akhirnya Xiaoyan segera mengangkat pedang kuno api surgawi dan pada saat ini rantai besi hitam pun terus mundur satu demi satu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini raja pemakan jiwa mendengus dingin. Setelah itu ia lanjut berkata bahwa ia khawatir gagak emas telah memilih tuan yang salah. Anak sapi ini baru lahir dan baru saja menembus bintang sembilan dan fondasinya tidaklah stabil. Bahkan dengan teknik penekan jiwa seperti itu ia pada saat ini akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sepertinya gagak emas pada saat ini benar-benar harus memilih tuan yang lain. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming dan menatap tajam ke arah raja pemakan jiwa. Pada saat ini tiga leluhur bintang sembilan telah terluka parah di tangannya. Selain itu ketika Xiaoyan menerobos Xiaoyan juga telah kehilangan banyak nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya. Oleh karena itu pada saat ini amarah Xiaoyan segera meledak. Lautan api segera melonjak di belakang Xiaoyan dan Xiaoyan seperti gunung api yang meletus. Api surgawi segera menyapu rantai besi hitam yang mundur satu demi satu. Mata Xiaoyan bersinar terang dan Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya. Xiaoyan pada saat ini meledak bintang sembilan tanpa pencerahan apakah masih bisa disebut bintang sembilan. Setelah perkataan tersebut keluar pada saat ini api surgawi dan pedang kuno api surgawi di tangan Xiaoyan menjadi semakin cerah. Energi dengan cepat berkumpul pada pedang kuno api surgawi. Xiaoyan berpikir bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Kaisar Xiaoyan berkata bahwa teknik ini adalah akumulasi kuantitas dan pembentukan perubahan kualitatif. Xiaoyan telah menyadari penggunaan dari teknik ini ketika Xiaoyan berada di bintang kedelapan. Sekarang Xiaoyan berada di bintang sembilan dodi dan sepertinya Xiaoyan bisa mengayunkan seribu kaki. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan tubuhnya bergetar. Dalam sekejap langit segera ditutupi dengan bayang-bayang pedang kuno api surgawi dan dalam sekejap mata bayang-bayang seribu kaki pedang kuno api surgawi segera bersatu di udara. Pada saat ini kekuatan dari teknik seribu kaki Xiaoyan ini benar-benar telah meningkat lebih dari seratus kali lipat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Udara pada saat ini hancur dan mengeluarkan suara ledakat ketika bayang-bayang berterbangan dengan cepat di langit. Pada saat ini pedang kuno api surgawi segera membombardir sangkar besi hitam yang mengurung semua orang. Melihat hal ini Raja Pemakan Jiwa masih penuh percaya diri. Ia berkata hanya dengan teknik seperti itu Xiaoyan tidak akan mungkin meledakan sangkar besi hitam miliknya. Setelah ia mengucapkan perkataan tersebut pada saat ini sebuah ketakutan tersembunyi di matanya. Bersamaan dengan itu ledakan pun segera terjadi dan pada saat ini Xiaoyan segera kembali melambaikan tangannya. Api pada saat ini menyebar ke segala arah dan Xiaoyan kembali menarik api surgawinya. Semua orang pada saat ini dapat melihat sangkar besi hitam yang kuat sebelumnya pada saat ini menimbulkan retakan. Secara perlahan rantai-rantai besi ini mulai menghilang dan tak lama setelah itu sangkar besi akhirnya pecah. Sebuah lubang besar pada saat ini bisa terlihat oleh semua orang dan secerca harapan di dalam kegelapan segera melonjak di hati masing-masing. Pada akhirnya semua orang segera berbondong-bondong menuju ke lubang besar di sangkar besi. Raja pemakan jiwa pada saat ini meraung dengan dipenuhi ketidakpercayaan melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ia segera berteriak bahwa ini benar-benar mustahil. Dengan marah ia lanjut berkata bahkan jika sangkar itu rusak hari ini semua orang akan mati. Tidak satu pun di antara mereka pada saat ini akan diizinkan untuk pergi. Mendengar hal ini Xiaoyan segera melirik ke arah raja pemakan jiwa dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mengabaikan keselamatan semua orang. Xiaoyan pada saat ini harus melindungi semua orang terlebih dahulu. Xiaoyan berpikir yang pertama harus dilakukan adalah menghabisi keempat hantu utama yang berada di langit. Kekuatan keempat hantu ini hanyalah berada di puncak bintang ketujuh. Meskipun keempatnya bisa bekerja sama secara diam-diam untuk dapat menyaingi bintang kedelapan, Kekuatan mereka benar-benar rapuh ketika berhadapan dengan bintang sembilan seperti Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini tubuhnya bergetar dan mengambil empat langkah dan sosok Xiaoyan segera kembali ke tempat semula. Keempat hantu itu seketika menyemburkan banyak darah hampir pada saat yang bersamaan. Pakaian di dadak mereka benar-benar hancur dan pada saat ini terlihat cetakan telapak tangan yang terbakar. Melihat adegan ini, Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menggertakan gigi. Meskipun keempat orang ini tidak mati, tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa lagi untuk bertempur. Pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa sekali lagi mengendalikan sangkar besi hitam untuk menutupnya lagi. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan segera melangkah maju dan sosok Xiaoyan kembali menghilang. Xiaoyan keluar dari sangkar besi hitam terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera menciptakan lautan api besar untuk mengurung semua orang. Xiaoyan membuat jalur pelarian dengan dilapisi oleh api surgawi dan rantai besi hitam ini sama sekali tidak berani untuk mendekat. Begitu rantai-rantai ini mendekat, mereka segera dibakar menjadi abu dan terbang ke segala arah. Pada saat ini sosok Xiaoyan segera berdiri tergantung di depan Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan memegang pedang kuno api surgawi di tangannya dan naga api berputar-putar di sekelilingnya. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan. Ia berkata tampaknya selain dari tiga barang lama ini ada orang luar bienasa lainnya yang telah muncul. Tetapi sangat disayangkan Xiaoyan bahkan pada saat ini tidak bisa menjadi lawannya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin berbicara terlalu banyak. Xiaoyan pada saat ini menjawab jika begitu permasalahannya mari mereka membicarakan hal ini setelah tertempuran. Xiaoyan pada saat ini bisa menyadari dengan sangat jelas bahwa Raja Pemakan Jiwa tampaknya menunda waktu. Ia pada saat ini sedang menyerap kekuatan dari tiga leluhur bintang sembilan. Xiaoyan benar-benar tidak boleh menunda dan jika Raja Pemakan Jiwa benar-benar dapat menyerap kekuatan dari tiga leluhur bintang sembilan. Bahkan dengan penekan iblis milik gagak emas Xiaoyan khawatir tidak akan bisa menahan Raja Pemakan Jiwa. Pada akhirnya tubuh Xiaoyan segera bergetar dan api surgawi segera melonjak ke segala arah. Sosok Xiaoyan pada saat ini segera menghilang dan Xiaoyan sudah berada di atas kelapa Raja Pemakan Jiwa. Pedang kuno api surgawi yang seperti magma pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Raja Pemakan Jiwa. Teknik seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan pada saat ini kembali dilesatkan. Gemuruh yang sangat menakutkan pada saat ini bisa terdengar oleh semua orang di mana serangan Xiaoyan mulai dilepaskan. Kejutan pada saat ini melintas di mata Raja Pemakan Jiwa. Ia menatap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini ia merasa sepertinya ia benar-benar telah ceroboh. Melihat serangan dari Xiaoyan ini ia benar-benar tidak menyangka seorang anak benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ia pun bergumam bahwa bocah ini benar-benar memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat mengerikan. Tampaknya pada pertempuran kali ini ia benar-benar tidak boleh menganggap enteng bocah tersebut. Pada akhirnya mata dari Raja Pemakan Jiwa terlihat serius ketika melihat ke arah serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Dihadapkan dengan pengeboman yang sangat luar binasa ini. Ratusan rantai pada akhirnya segera meledak dari belakang punggung Raja Pemakan Jiwa. Rantai-rantai besi ini seketika terjerat dan terkondensasi dan terus menyusut di depan Raja Pemakan Jiwa. Pada akhirnya sebuah tombak hitam segera terbentuk di hadapan Raja Pemakan Jiwa. Tak lama setelah itu tombak hitam legam ini pun langsung berubah menjadi naga hitam. Cahaya hitam ini pada akhirnya segera melesat menyerang dengan ganas ke arah Xiaoyan. Kedua serangan pada akhirnya segera bertemu dan suara ledakan dari tabrakan keduanya benar-benar menggelegar. Gelombang kecut energi menyebar berputar-putar menyebabkan semua orang mengangkat senjata mereka untuk memblokir. Beberapa yang lebih lemah bahkan benar-benar terkejut hingga memuntahkan seteguk darah. Zhen Jong Fu juga pada saat ini benar-benar terjekut dan tidak mempercayai apa yang ia lihat. Zhen Jong Fu benar-benar tidak percaya Xiaoyan menembus bintang sembilan sebelum melihat kekuatannya. Pada saat ini akhirnya ia benar-benar percaya karena Xiaoyan telah menampilkan kekuatan yang menakutkan. Zhen Jong Fu pada akhirnya tanpa sadar segera berteriak bahwa serangan ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Serangan ini benar-benar sangat kuat dan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan dari tiga leluhur bintang sembilan. Dengan kekuatan Xiaoyan yang seperti ini dapat dikatakan bahwa Xiaomansian mereka akan dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan kelas satu di Banua Dodi. Sungguh tidak terduga setelah malapetaka kuno masih ada orang yang akan bisa menerobos ke bintang sembilan Dodi. Bagaimana Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut? Mungkinkah Xiaoyan telah berhasil dalam pencerahan tetapi hal ini benar-benar tidaklah mungkin? Zhen Jong Fu pada saat ini benar-benar masih galau. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan bisa menemui pencerahan atau yang disebut tahu. Zhen Jong Fu sudah berada di puncak bintang ke-8 untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selama itu pula ia telah mencari kesana kemari tetapi ia benar-benar tidak bisa mendapatkan apa itu pencerahan. Oleh karena itu sangat wajar bagi Zhen Jong Fu dan yang lainnya pada saat ini masih merasakan ketidakpercayaan. Sementara itu di udara pada saat ini Xiaoyan dan Raja Pemakan Jiwa saling bertarung dengan sengit. Tombak hitam legam dari Raja Pemakan Jiwa yang seperti naga pada saat ini berbenturan dengan pedang kuno api surugawi. Setiap kali kedua senjata ini saling bertabrakan terdengar raungan seperti ledakan dan ada suara yang menyedihkan. Tombak Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terkondensasi oleh jiwa-jiwa dari orang mati yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat benturan terjadi mereka menggeliat seolah-olah mereka sangat tidak ingin menyentuh pedang kuno api surugawi. Menyadari hal tersebut wajah dari Raja Pemakan Jiwa seketika menjadi suram. Pada akhirnya ketika keduanya bertabrakan lagi keduanya pun seketika terbang mundur. Api surugawi tergantung di samping Xiaoyan untuk waktu yang lama dan Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangan kirinya. Nyala api dengan cepat mengembun menjadi busur dan Xiaoyan pada saat ini hendak mengeluarkan teknik keterampilan bertarung peringkat suci. Xiaoyan pada saat ini ingin mengeluarkan teknik panah teratai suci api surugawi. Xiaoyan bergumam bahwa ia tidak tahu kekuatan macam apakah yang akan dilesatkan oleh panah ini. Oleh karena itu semuanya akan bisa diketahui setelah Xiaoyan mencobanya. Pada akhirnya busur segera tercipta dan pada saat ini ada lima sinar cahaya yang berkelap-kelip. Bersamaan dengan hal tersebut busur segera terbentuk. Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan sebelumnya bisa memadatkan tiga panah api. Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan bisa memadatkan lebih banyak anak panah setelah menembus bintang sembilan. Terlebih lagi Xiaoyan juga telah menyerap beberapa roh hantu dan Xiaoyan benar-benar penasaran. Pada akhirnya Xiaoyan segera memanggil semua roh hantu yang berada di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu satu persatu anak panah pada saat ini seketika terbentuk. Pada saat anak panah keempat ini terbentuk Xiaoyan seketika mendapatkan sebuah penglihatan. Xiaoyan pada saat ini melihat pemandangan yang berada di hadapannya mulai berubah. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah keterampilan bertarung khusus dari roh hantu supranatural. Xiaoyan bisa melihat tubuh tiga leluhur bintang sembilan yang ditembus oleh rantai besi hitam pekat pada saat ini dengan cepat layu. Penglihatan ini sangat singkat dan itu benar-benar membuat Xiaoyan diam-diam terjekut. Xiaoyan segera menatap ke arah tiga leluhur bintang sembilan yang pada saat ini tidak sadarkan diri. Saat ini tampaknya ketiga leluhur bintang sembilan harus segera diselamatkan terlebih dahulu. Raja pemakan jiwa tidak boleh diizinkan untuk menyerap kekuatan dari tiga leluhur bintang sembilan. Jika Raja pemakan jiwa berhasil menembus kekuatan dodi bintang sembilan tahap akhir, tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan akan sangat sulit baginya untuk berhadapan dengan Raja pemakan jiwa. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menekan perasaannya dan melanjutkan teknik pembentukan anak panah. Dalam sekejap mata pada saat ini Xiaoyan telah berhasil membentuk lima anak panah yang seketika digabungkan menjadi satu. Tanpa basa-basi lagi pada saat ini anak panah ini segera dilesatkan oleh Xiaoyan. Suara lima hembusan angin segera bergema di langit pada saat yang bersamaan dan lima anak panah segera berubah menjadi lima pelangi yang panjang. Lima anak panah ini pada saat ini berurutan satu demi satu melesat ke arah Raja pemakan jiwa. Sementara itu Raja pemakan jiwa pada saat ini menggoyangkan tombaknya dan membuat suara gemetar. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini jiwa hitam segera keluar dari tubuh tombak. Pada saat yang bersamaan jiwa hitam segera mengembun dan hantu tengkorak hitam besar segera keluar. Pada akhirnya hantu tengkorak ini segera dilesatkan ke arah serangan dari Xiaoyan. Hantu tengkorak ini pada akhirnya berhantaman dengan panah pertama yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Penturan segera terjadi dan pada saat ini serangan dari Raja pemakan jiwa benar-benar dihancurkan. Menyadari hal tersebut Raja pemakan jiwa pada saat ini benar-benar sangat terjekut. Pada akhirnya ia segera melubah segel tangannya dan segera mengeluarkan teknik roh perang mayat hidup. Beberapa jiwa hitam segera muncul di belakang punggungnya dan tiga sosok tinggi dengan cepat segera berkumpul di depan. Setelah itu Raja pemakan jiwa pun lanjut mengeluarkan teknik lain dan beberapa sosok pada saat ini segera muncul. Sosok-sosok bayangan hitam ini pun segera dilesatkan untuk bertemu dengan serangan panah dari Xiaoyan. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi. Di tengah-tengah benturan ini wajah dari Raja pemakan jiwa terlihat jelek karena tombaknya pada saat ini benar-benar dihancurkan. Yang membuat Raja pemakan jiwa semakin terkejut adalah pada saat ini cahaya dari pedang Xiaoyan masih terkondensasi. Panah-panah ini pun segera melesat melintasi Raja pemakan jiwa dan segera memotong rantai besi secara langsung. Tiga rantai besi yang menghubungkan tetua bintang sembilan seketika runtuh dan langsung putus. Raja pemakan jiwa benar-benar menyadari bahwa ini benar-benar hal yang buruk. Tiga rantai hitam ini segera keluar dari punggungnya dan segera mencoba mendapatkan kembali kendali atas tiga leluhur tua bintang sembilan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan lautan api. Xiaoyan mengeluarkan teknik pembakaran lautan api penghakiman. Lautan api seketika dengan cepat membanjiri Raja pemakan jiwa dan nyala api ini tidaklah sederhana. Api ini memiliki efek penindasan mutlak pada Raja pemakan jiwa. Begitu rantai besi hitam ini menyentuh api surga Wi Xiaoyan, mereka langsung mengeluarkan suara mendesis dan terus menghilang menjadi asap hitam. Pada saat ini Raja pemakan jiwa tidak punya pilihan lain selain menarik rantai besi dan tubuhnya segera mundur. Sudut mulutnya seketika bergedut dan ia dengan jelas bisa menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar menekan kekuatannya. Sementara itu lautan api Xiaoyan pada saat ini benar-benar seperti gelombang. Xiaoyan sepertinya benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Raja pemakan jiwa dan pada saat ini kembali menyerang. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dingin dan pedang kuno api surga Wi di tangan Xiaoyan menjadi semakin merah menyala. Aura Xiaoyan juga mulai bangkit kembali dan pada saat ini tiga leluhur bintang sembilan telah lolos dari kendali Raja pemakan jiwa. Oleh karena itu pada saat ini Raja pemakan jiwa tentu saja tidak akan dapat menyerap tiga leluhur bintang sembilan. Pada saat ini dapat dikatakan Raja pemakan jiwa kemungkinan besar tidak akan lagi bisa menjadi lawan bagi Xiaoyan. Sampai jumpa di video selanjutnya.